4.291 Yang Kai berkata dengan penuh semangat, Aku pandai dalam hal ini. Katakan padaku bagaimana cara memperbaiki Blood Demon Divine Palace. Artefak Spirit berkata, Kamu harus bersumpah dulu bahwa kamu akan mematuhi perintahku di masa depan. Yang Kai berkata dengan marah, Roh Artefak Belaka berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Kamu tidak tahu tempatmu. Benar saja, mereka berada di kapal yang sama. Kaisar Iblis Darah bukanlah orang baik, dan Roh Artefak yang lahir dari Istana Dewa Iblis Darah juga bukan orang baik. Dia sebenarnya ingin mengendalikannya. Apakah kamu tidak menginginkan Blood Demon Divine Palace? Apakah kamu tidak menginginkan Blood Demon Wonderland? Artefak Spirit menatapnya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa dia menolaknya. Yang Kai mendengus, dari semua hal di dunia, apa yang lebih penting daripada kebebasannya sendiri. Artefak Spirit berkata, Jika Anda dapat memperbaiki Istana Darah Iblis Ilahi, maka di masa depan, semua yang ada di negeri Ajaib Iblis Darah akan berada di bawah kendali Anda. Sumber daya tanpa akhir akan tersedia untuk Anda. Di masa depan, Anda mungkin dapat tumbuh setinggi guru. Dibandingkan dengan itu, kehilangan sedikit kebebasan bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, bahkan jika Anda bersumpah, saya tidak akan meminta Anda melakukan apapun yang akan mempermalukan Anda. Saya hanya ingin melindungi diri saya sendiri. Yang Kai memandangnya dengan heran, kamu tahu cara menggodaku. Sepertinya kecerdasanmu tidak rendah. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tapi kamu tidak perlu membuang-buang nafas untukku. Aku tidak akan pernah setuju dengan syaratmu. Jika Kaisar Blackrow memurnikan Blood Demon Divine Palace, dia belum tentu mati. Tetapi jika dia benar-benar menyetujui kondisi Artifak Spirit, dia akan tamat. Roh Artifak mengerutkan kening. Yang Kai berkata, Kaisar Blackrow adalah musuh terbesar tuanmu. Jika dia benar-benar memurnikan Blood Demon Divine Palace, apakah menurutmu dia akan membiarkanmu ada? Pada saat itu, dia pasti akan menghapus kecerdasanmu. Jika tidak, kamu tidak akan datang kepadaku. Karena Anda ingin saya membantu, maka jangan sebutkan kondisi tidak masuk akal ini kepada saya. Kita bisa bekerja sama. Roh Artifak berkata, bagaimana? Melihat sikapnya, Yang Kai merasa lega. Meskipun Roh Artifak memiliki beberapa kecerdasan, dia bukanlah makhluk hidup. Karena dia bertanya, ada banyak ruang untuk negosiasi. Bawa aku ke Blackrow. Aku akan membantumu menghentikannya dari pemurnian. Aku hanya takut kamu tidak akan bisa menghentikannya. Artifak Spirit memiliki ekspresi tidak percaya. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Yang Kai menatapnya. Daripada berdiri di sini dan menunggu kematian, lebih baik mencobanya. Artifak Spirit terdiam beberapa saat sebelum berkata, ikut denganku. Mengatakan demikian, itu terbang ke arah tertentu dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang Kai tidak ragu-ragu dan bergegas mengejar. Roh Artifak ini lahir di Blood Demon Divine Palace. Secara alami, dia lebih akrab dengan tempat ini daripada orang lain, Yang Kai mengikutinya melalui beberapa koridor dan istana yang rumit. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, tiba-tiba muncul di aula besar. Tidak ada apapun di aula kecuali barisan besar di tanah yang memancarkan cahaya neon. Pada saat ini, sesosok sedang duduk bersila di sudut barisan besar. Itu tidak lain adalah gagak hitam yang telah mengambil alif tubuh Zou Yi. Tubuh Black Crow dipenuhi dengan kabut darah. Kabut darah merah menyebar dengan gila-gilaan, mencoba mengisi barisan-barisan besar. Saat dia terus melakukannya, seluruh Blood Demon Divine Palace berdengung. Yang Kai hanya melihat sekilas dan tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Black Crow memperbaiki susunan besar sepenuhnya. Setelah benar-benar disempurnakan, Blood Demon Divine Palace akan menjadi miliknya. Rupanya, Tuan God Black Crow telah menyempurnakan untuk sementara waktu. Pada saat itu, dia telah memperbaiki 10% dari arai besar. Tempat-tempat yang telah dia sempurnakan dipenuhi dengan kabut darah, tetapi tempat-tempat lain masih utuh. Yang Kai menghela nafas lega. Dia tidak terlambat. Jika Tuan Dewa Gagak Hitam telah memurnikan terlalu banyak, bahkan jika dia datang, dia tidak akan bisa menghentikannya. Roh Artefak, beraninya kamu merusak rencanaku. Setelah aku memperbaiki istana darah iblis, kamu akan menjadi orang pertama yang binasa. Tuan God Black Crow mendongak dan melihat Yang Kai dan Artefak Spirit. Kemudian, dia melihat Yang Kai dan menggertakkan giginya. Wah, kamu juga menghantuliku. Kamu selalu mempersulitku. Kamu pantas mati. Hentikan omong kosong. Black Crow, berikan hidupmu. Yang Kai berteriak. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan tombak naga azure. Di ujung tombak, lubang hitam seukuran kepalan tangan berputar dan berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ketika tombak itu tertusuk, semuanya runtuh. Ekspresi Black Crow God Monarch sedikit berubah. Kabut darah yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tebal, dan tempat dia berdiri berubah menjadi lautan darah dalam sekejap. Yang Kai terjun ke lautan darah. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menyerang, dia tidak bisa membedakan antara utara dan selatan. Dia bahkan tidak bisa menemukan di mana tubuh Black Crow God Monarch berada, apalagi membunuhnya. Setelah beberapa saat, Yang Kai bergegas keluar dari lautan darah dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Tawa mengejek Tuan God Black Crow keluar dari lautan darah. Junior, kamu pikir kamu memiliki beberapa kemampuan dan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tapi kamu hanya badut di mataku. Karena kamu suka bermain, aku akan bermain denganmu. Kamu pasti bahagia. Lautan darah menggeliat dan sejumlah besar gagak darah keluar dari lautan darah. Mereka mengaung dan mengganggu pikiran orang dan bergegas menuju Yang Kai. Yang Kai mengangkat tombaknya dan menusuk dengan cepat. Gagak darah meledak menjadi darah tetapi dia tidak bisa membunuh mereka semua. Sebaliknya, ketika dia bertarung dengan Yang Kai, Tuan Dewa Gagak Hitam tidak berhenti menyempurnakan formasi. Kabut darah terus menyebar kebagian dalam formasi dan kemajuannya sangat cepat. Kamu tidak bisa melakukan ini, kata artefak spirit, ketika dia memperbaiki formasi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu bahwa ini bukan ide yang bagus. Tapi sekarang dia sedang menunggangi harimau, dia tidak punya pilihan lain. Cepat masuk ke formasi dan bersaing dengannya untuk menguasai formasi, kata artefak spirit lagi. Yang Kai berkata dengan suara teredam, itu satu-satunya cara. Dia mengayunkan tubuhnya dan menyapu tombaknya, mengubah banyak gagak darah menjadi darah. Dia melintas ke sudut lain formasi. Pikiran ilahinya melonjak dan memasuki formasi untuk memperbaikinya dengan gila-gilaan. Bagaimana mungkin Tuan God Blackrow mengizinkan Yang Kai melakukan itu? Blackrow mengendalikan gagak darah yang tak terhitung jumlahnya untuk bergegas. Dia stabil seperti batu. Yang Kai membagi perhatiannya untuk memperbaiki formasi dan berurusan dengan gagak darah pada saat yang sama. Pikiran ilahinya sangat kuat dan dia memiliki harta seperti lotus pemanasan jiwa. Karenanya, dia bisa melakukan dua hal sekaligus. Namun, ketika pemurnian dimulai, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdiri di sana dan bertindak sebagai target dari gagak darah, yang membuatnya sangat marah. Di sisi berlawanan dari formasi, Sir God Blackrow dan Yang Kai duduk di udara, bersaing untuk mengendalikan formasi. Siapapun yang bisa memperbaiki formasi sepenuhnya akan mengendalikan istana darah iblis. Blood Demon Divine Palace adalah inti dari seluruh Blood Demon Wonderland. Mengontrol Blood Demon Divine Palace setara dengan mengendalikan Blood Demon Wonderland. Dapat dikatakan bahwa hidup dan mati semua orang di Blood Demon Wonderland, termasuk monster bis asli, bergantung pada Yang Kai saja. Namun segera, wajah Yang Kai menjadi jelek karena dia menemukan bahwa Tuan Dewa Gagak Hitam menyempurnakan formasi lebih cepat darinya. Hanya dalam waktu singkat, kabut darah telah memenuhi 20% dari formasi. Hanya perlu beberapa jam bagi Tuan God Blackrow untuk menyempurnakan formasi sepenuhnya. Blackrow menyempurnakan formasi lebih cepat darinya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk mengejar, akan sulit baginya untuk mengejar. Yang Kai menggertakkan giginya dan berkata, Roh Artefak, bantu aku. Roh Artefak menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun saya lahir di sini, Tuan saya membatasi kemampuan saya. Yang Kai sangat marah sehingga dia muntah darah. Lalu mengapa kamu mengatakan bahwa kamu akan memberiku keberuntungan? Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah memperbaiki istana darah hiblis ilahi dengan bantuan roh perangkat. Sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Artefak spirit berkata, Meskipun saya tidak dapat membantu Anda, saya dapat menjelaskan misteri formasi ini kepada Anda. Terserah Anda apakah Anda dapat memahaminya atau tidak. Lanjutkan, Roh Artefak segera menjelaskan. Yang Kai mendengarkan dengan penuh perhatian dan menggabungkannya dengan situasinya saat ini. Benar saja, kecepatan pemurniannya sangat meningkat. Namun meski begitu, akan sulit baginya untuk mengejar kemajuan Black Crow. Seiring berjalannya waktu, formasi itu secara bertahap dipenuhi dengan dua warna. Salah satunya adalah kabut darah sirgat Black Crow, dan yang lainnya adalah Emperor Sui Yuanqi dari Yang Kai. Tapi jelas bahwa wilayah yang dimurnikan Black Crow lebih besar dari Yang Kai. Dalam formasi sebesar itu, Black Crow menempati lebih dari 60 persen area, sementara Yang Kai hanya menempati sedikit lebih dari 30 persen. Awalnya, mereka berdua memperbaiki sendiri, jadi itu damai. Tetapi ketika semua posisi formasi dipenuhi dengan kekuatan mereka, tidak mungkin untuk menghindari tabrakan. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, susunan pusat yang mengendalikan istana Dewa Iblis Darah seperti Pancake. God Monarch Black Crow telah menangkap lebih dari 60 persen Pancake, sementara Yang Kai telah menggenggam lebih dari 30 persen. Namun, untuk benar-benar menempati Pancake, seseorang harus mengusir kekuatan pihak lain terlebih dahulu. Saat kedua kekuatan bertabrakan, tubuh Yang Kai bergetar saat dia merasakan kekuatan besar menyapu ke arahnya dari sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah dia tidak bisa memblokir serangan ini. Tapi dia harus memblokirnya bahkan jika dia tidak bisa. Dia buru-buru mengaktifkan bagian dari formasi yang dia kendalikan dan membantingnya ke depan. Dengan kepulan, Yang Kai memuntahkan darah, dan tubuh Black Crow sedikit bergetar. Setelah tabrakan ini, pemenangnya sudah jelas. Black Crow jelas lebih unggul, tapi mau bagaimana lagi? Pada saat ini, mereka berdua menggunakan kendali formasi pusat sebagai alat tawar-menawar. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi dan kekuatan mereka sendiri. Apa yang mereka perebutkan adalah kontrol formasi. Untuk alasan ini, Tuan Dewa Gagak Hitam berusaha sekuat tenaga. Bahkan gagak darah yang telah melecehkan Yang Kai menghilang. Jelas, Tuan God Black Crow tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal lain. Setelah tabrakan ini, Yang Kai jelas merasa bahwa dia telah kehilangan sebagian dari wilayahnya. Kekuatan Black Crow terus-menerus menyerang sisinya, menduduki wilayah yang telah dia kuasai sebelumnya. Gagak Hitam tertawa dan berkata, Junior, jangan terlalu keras kepala. Terima saja kematianmu dan penderitaanmu akan berkurang. Yang Kai mengertakkan gigi dan mengabaikannya. Black Crow berkata dengan dingin, berencet. Saat dia selesai berbicara, kekuatan formasi sekali lagi menghantam Yang Kai. Meskipun Yang Kai sudah siap untuk ini dan melakukan yang terbaik untuk melawan, dia masih benar-benar dikalahkan. Dia kehilangan bagian lain dari wilayah yang dia kendalikan di arai roh, memungkinkan kontrol Black Crow untuk meningkat lebih jauh, mencapai 70% penuh dari wilayah itu. Dia tidak bisa terus seperti ini. Meskipun dia masih memiliki 30% kendali formasi, jika terus seperti ini, cepat atau lambat akan terkikis oleh Black Crow. Pada saat itu, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. 4292. Device Spirit, apakah ada cara lain untuk menghentikannya? Yang Kai mengertakkan gigi dan bertanya sambil mencoba yang terbaik untuk melawan. Crow artefak terdiam. Melihatnya, Yang Kai tahu bahwa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Dalam keadaan normal, Device Spirit adalah Device Spirit dari Blood Demon Divine Palace dan harus memiliki kendali mutlak atas itu. Namun, dikatakan bahwa Kaisar Darah Iblis telah membatasi kekuatannya ketika dia masih hidup. Karena itu, itu tidak bisa membantu sama sekali. Kalau tidak, itu tidak akan pergi ke Yang Kai sebelumnya. Boom. Namun, God Monarch Black Crow mengendalikan kekuatan Spirit Array untuk menyerang Yang Kai sekali lagi. Meskipun Yang Kai mati-matian bertahan, sebagian dari kekuatannya diusir, memungkinkan Black Crow untuk memperluas wilayah yang dikendalikan olehnya. Situasinya sangat berbahaya. Tampaknya mereka berada dalam situasi putus asa. Tawa aneh Black Crow datang, Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa melawan. Ketika saya benar-benar memperbaiki formasi ini, itu akan menjadi waktu bagi Anda untuk mati. Kemudian, dia menoleh ke Device Spirit, dan kamu, tidak mudah untuk dilahirkan. Jika kamu dapat memperbaiki caramu dan memperbaiki kesalahanmu, aku akan menyelamatkan hidupmu. Bagaimanapun, Istana Iblis Darah adalah benda mati. Itu benar-benar tidak mudah untuk melahirkan roh artefak dari benda mati. Kekuatan Kaisar Black Crow tidak tinggi. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari Device Spirit, akan lebih mudah baginya untuk mengendalikan seluruh Blood Demon Wonderland. Jika tidak, mengapa dia berbicara omong kosong dengan roh perangkat? Roh perangkat masih diam. Itu hanya melihat ke arah Yang Kai. Melihat tatapannya, Yang Kai terkejut dan buru-buru berkata, roh perangkat, jangan dengarkan omong kosongnya. Bahkan jika kamu mengandalkannya sekarang, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan. Device Spirit terbang langsung ke Sir God Black Crow dan mendarat di belakangnya. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Guru. Gagak Hitam tertawa, Bagus, bagus, bagus. Anda berdiri di sini dengan patuh. Saya akan berbicara dengan Anda setelah saya berurusan dengan semut ini. Ya, Device Spirit berdiri di samping dengan tangan di sisinya. Yang Kai mendengus ketika dia melihat itu. Device Spirit tidak terlalu bisa diandalkan karena bermuka dua. Sebelumnya, diharapkan Yang Kai akan mampu melawan Tuan God Black Crow. Itulah mengapa ia menemukan Yang Kai. Sekarang setelah menyadari bahwa Yang Kai bukan tandingan Tuan God Black Crow, ia benar-benar berlari untuk mengakui Black Crow sebagai tuannya. Namun, pengakuan Artifak Spirit terhadap tuannya tidak banyak berpengaruh pada situasi saat ini. Itu tidak mengganggu formasi pusat sama sekali, jadi meskipun Yang Kai meremehkan tindakan Artifak Spirit, dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya. Namun, serangan Tuan God Black Crow semakin kuat. Bagian dari formasi yang telah disempurnakan Yang Kai tidak sebagus milik Black Crow. Setelah setiap tabrakan, ia kehilangan sejumlah besar wilayah. Di sisi lain, Black Crow semakin menguasai formasi. Itu membentuk lingkaran iblis dan Yang Kai kelelahan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Yang Kai hanya memiliki 20% dari susunan yang tersisa. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa Yang Kai benar-benar dikalahkan. Itu adalah kontrol yang sama dari Arai Roh, tetapi 80% Black Crow melawan 20%-nya, Yang Kai tidak bisa menolak. Sudahkah saya mencapai batas saya? Yang Kai bertanya pada dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa menghentikan Tuan God Black Crow di sini, dia pasti akan mengendalikan seluruh Blood Demon Wonderland. Pada saat itu, belum lagi apakah dia bisa melarikan diri, Ku Hua Chang, Zheng Ruo Si, Juru Masak, Akuntan, Lang King San dan yang lainnya pasti akan menjadi tahanan. Dengan karakter dan karakter Black Crow, semua orang pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Si Juru Masak, mata Yang Kai tiba-tiba menyala saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia dengan cepat mendesak define sensornya dan melepaskan Juru Masak, yang telah dia masukkan ke dalam sealet workbed sebelumnya. Sebelumnya, Juru Masak telah menggunakan teknik ilahi untuk menangani kura-kura bintang, tetapi teknik rahasia itu tampaknya menghabiskan banyak energi, jadi setelah menggunakannya, dia tidak dapat melanjutkan dan kemudian dibawa ke manik dunia tertutup oleh Yang Kai untuk berlindung. Yang Kai hampir melupakannya. Pada saat ini, dia dan Tuan God Black Crow saling berhadapan di ruang angkasa, dan keduanya terganggu. Siapapun yang memiliki pembantu tambahan pasti akan mendapat keuntungan besar. Begitu Juru Masak muncul, dia melihat sekeliling dengan waspada. Apa yang dilihatnya mengejutkannya dan dia bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Tuan Dewa Gagak Hitam juga tercengang. Dia juga ingin bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi tidak peduli mengapa pria gemuk itu muncul di sini, itu sangat tidak menguntungkan baginya. Namun, yang membuatnya lega, Juru Masak itu tidak dalam kondisi yang sangat baik saat ini. Meskipun dia telah memulihkan beberapa kekuatan, wajahnya masih pucat dan auranya lemah. Yang Kai memberitahu Juru Masak tentang situasinya dengan kata-kata terpendek. Setelah mendengarkan, si Juru Masak juga menyadari keseriusan masalah ini. Dia mengertakkan gigi dan menatap Sir God Black Crow, artinya, jika kita membunuh orang ini sekarang, kita akan baik-baik saja, kan? Kamu bisa mengatakan itu, tapi... Sebelum Yang Kai bisa menyelesaikan kata-katanya, Koki sudah memanggil pisau dapurnya. Tubuh gemuknya bergerak dengan kelincahan yang tak terlukiskan saat dia menerkam ke arah God Monarch Black Crow, berteriak, mati, pencuri tua. Wajah Tuan God Black Crow suram. Itu adalah momen penting baginya untuk mengendalikan susunan pusat. Dia berpikir bahwa debu akan segera mengendap, tetapi siapa yang tahu bahwa akan ada gangguan saat ini. Meskipun dia tidak takut pada Juru Masak, dia harus mengalihkan perhatiannya untuk bertahan dari serangan Juru Masak. Dia membuka mulutnya dan meludahkan awan darah, yang langsung membungkus si Juru Masak dengan erat. Yang Kai melihat ke atas, tetapi si Juru Masak tidak terlihat. Dia hanya bisa melihat bahwa awan darah itu terus berputar dan menggeliat, dan dari waktu ke waktu, akan ada gelombang energi yang dahsyat. Jelas, si Juru Masak berjuang keras di dalamnya. Yang Kai menggertakkan giginya. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan situasi si Juru Masak. Mengambil kesempatan itu, dia buru-buru mendesak kekuatan Arai untuk melakukan serangan balik. Tanpa diduga, Tuan Dewa Gagak Hitam telah menyiapkannya. Kekuatan yang mengikis susunan itu berpura-pura lemah. Setelah mundur untuk beberapa nafas, tiba-tiba menyerang. Yang Kai tidak menyadarinya. Tidak hanya itu tidak memperbaiki situasi, itu membuatnya lebih buruk. Ini membuatnya sangat tertekan sehingga dia hampir muntah darah. Dengan swash, si Juru Masak akhirnya keluar dari awan darah, terbungkus awan gas darah merah, Juru Masak memelototi Black Crow dan pisau dapur di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Dia ingin bergegas maju lagi, tetapi Yang Kai buru-buru mentransmisikan suaranya, serang susunan pusat. Pada saat ini, tidak realistis untuk bertarung dengan Tuan Dewa Gagak Hitam untuk mengendalikan barisan. Dia memiliki keunggulan mutlak. Jika ini berlarut-larut, ketika Yang Kai benar-benar kehilangan kekuatannya, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Karena mereka tidak bisa memperjuangkannya, mereka hanya bisa menghancurkannya. Paling-paling, mereka akan putus dan tidak ada yang bisa memperbaiki istana darah iblis ilahi. Mata si Juru Masak berbinar ketika mendengar itu. Dia menganggup dan berkata, ide bagus. Kemudian dia menebas garis barisan di tanah. Tuan Dewa Gagak Hitam melihat ini dan menjadi pucat karena ketakutan. Dia berteriak, beraninya kamu? Si Juru Masak mencibir, mari kita lihat apakah aku berani atau tidak. Dia tidak berhenti menyerang, dan cahaya pisau menyapu alam semesta. Yang Kai mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, mengalihkan perhatian Tuan God Black Crow sehingga dia tidak bisa mengganggu si Juru Masak. Serangkaian suara denting terdengar saat bunga api terbang ke segala arah. Yang Kai dan Cef sama-sama tercengang. Meskipun serangan Cef sangat ganas dan kuat, mereka tidak mampu mengguncang arah roh sedikitpun. Tuan God Black Crow tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat itu, bocah bodoh, formasi pusat di sini dibangun oleh anjing tua Sue Yao dan dia menghabiskan banyak uang untuk itu. Bagaimana badut bisa menghancurkannya? Jangan membuatku tertawa. Yang Kai berkata dengan wajah hitam, jangan dengarkan omong kosongnya. Lanjutkan menyerang. Cef mengertakan gigi dan menjawab. Dia melompat dan mendarat di tengah barisan. Menggunakan semua kekuatan di tubuhnya, dia melepaskan serangkaian serangan pada arai. Tuan God Black Crow tampak bertekad. Melihat bahwa Juru Masak tidak dapat menghancurkan susunan sama sekali, dia tidak berniat untuk menghentikannya. Dia hanya memandang dengan dingin. Setelah menyerang untuk waktu yang lama, si Juru Masak terengah-engah dan berkata, tidak berhasil, enak. Aku tidak cukup kuat. Cara ini tidak akan berhasil. Wajah Yang Kai menjadi gelap. Pada saat ini, ada kurang dari 10% dari arai yang dia kendalikan. Dapat dikatakan bahwa dia bersembunyi di sudut arai. Jika Tuan God Black Crow menyerang beberapa kali lagi, dia akan mampu mengusir semua kekuatannya. Pada saat itu, dia dapat dengan mudah memperbaiki istana darah iblis ilahi dan mengendalikan negeri ajaib iblis darah. Situasi tanpa harapan, Yang Kai menghela nafas. Tampaknya teknik manik-manik ilahi yang diberikan oleh bos wanita harus digunakan di sini. Dia tidak mau menggunakan teknik manik-manik ilahi kecuali benar-benar diperlukan. Dia tidak tahu apakah Bed of Divine teknik bisa menghancurkan susunan pusat di sini. Meskipun Lady Boss tidak lemah, dia hanya pemecah langit kelas 6. Tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang bisa diberikan oleh teknik manik ilahinya. Jika itu tidak efektif, itu akan sia-sia. Tidak mudah bagi Lady Boss untuk memperbaiki Bed of Divine teknik. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya sia-sia. Namun, pada titik ini, dia harus menggunakannya bahkan jika dia tidak ingin menggunakannya. Selain teknik manik-manik ilahi, Yang Kai tidak punya cara lain untuk menghentikan Tuan Dewa Gagak Hitam. Dengan dingin menatap Black Crow, Yang Kai hendak mengeluarkan Bed of Divine teknik. Tiba-tiba, matanya tertuju pada artifak spirit. Sebuah cahaya melintas di matanya. Setelah beberapa saat, tebakan berani muncul dari lubuk hatinya. Dia diam-diam mengirimkan pesan ke Juru Masak. Si Juru Masak terengah-engah. Mendengar kata-kata itu, dia mengangkat alisnya dan menganggu. Dengan sapuan pisau dapurnya, lusinan cahaya pisau menebas ke arah Tuan Gat Black Crow. Tuan Gat Black Crow mendengus dingin dan berkata, Beraninya kamu begitu lancang. Kabut darah naik dari tubuhnya. Gagak darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menghadapi cahaya pisau. Mereka ditebas dan dicakar. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Si Juru Masak mengangkat tangannya dan mengeluarkan talenannya. Dia melemparkannya dengan santai. Talenan dengan cepat membesar dan memancarkan aura aneh. Itu menyebar. Tubuh Si Juru Masak tiba-tiba membesar dan terlihat sangat ganas. Celemek di tubuhnya masih penuh dengan noda minyak. Kata besar pembantaian di dadanya tampak sangat menakutkan. Si Juru Masak menyeringai mengerikan, Aku pisaunya dan kamu dagingnya. Artefak spirit tercengang saat mengetahui bahwa itu sudah berdiri di atas talenan pada waktu yang tidak diketahui. Kekuatan aneh telah mengikatnya, menyebabkannya tidak bisa menahan perasaan yang tidak masuk akal. Pada saat ini, seolah-olah telah menjadi anak domba yang menunggu untuk disembeli. Melihat ini, bagaimana mungkin Tuan Dewa Gagak Hitam tidak tahu apa yang sedang direncanakan si Juru Masak. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika artifak spirit terbunuh. Namun, dia tidak berani mengambil risiko. Jadi dia berteriak, Beraninya kamu. Dia mengangkat tangannya dan panah darah ditembakkan ke arah si Juru Masak. Yang kain muncul. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya meninggalkan wilayah yang telah dia pertahankan. Jika God Monarch Blackrow mau, dia bisa mengambil kesempatan ini untuk memperbaikinya dengan cepat. Namun, dia terganggu dengan berurusan dengan chef, jadi dia tidak memperhatikan ini. Ketika dia menyadari bahwa yang kai sedang menyerang, tombak panjang dengan cepat membesar di matanya. Di tombak panjang, ada api primordial gagak emas hitam pekat. Itu adalah kekuatan yang bahkan dia tidak bisa abaikan. Serangan balik putus asa. 4.293. Langit yang penuh dengan bayangan tombak menyelubungi Blackrow, dan suara tombak yang mengenainya tidak ada habisnya. Gagak hitam meraung marah. Jika ada waktu lain, dia bisa dengan mudah menahan serangan yang kai. Setidaknya, dia bisa menghindarinya. Namun, dia saat ini sedang memperbaiki arai roh pusat dan tidak bisa bergerak. Pikirannya juga sangat terpengaruh, jadi dia tidak bisa mengelak atau melawan dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, Blackrow dilubangi oleh yang kai. Tubuhnya penuh dengan lubang berdarah, dan darah menyembur keluar darinya. Orang biasa akan mati karena cedera seperti itu. Namun, Blackrow telah mengolah kitab suci memancar darah dayan yang tidak dapat dihancurkan. Sebelumnya, ketika dia dibunuh oleh papan nama Pei Wungsuan, dia bisa bangkit kembali di tempat. Baginya, cedera seperti itu paling banyak akan menyebabkan kerusakan pada vitalitasnya. Itu sama sekali tidak berbahaya. Pada saat yang sama, pisau dapur di tangan Cef terus-menerus ditebas sambil berteriak, Cok! Cok! Cahaya pisau dingin menyelimuti artefak spirit. Setelah tiga napas, Cef mengeluarkan rangan teredam. Tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut, dan talenan terbang kembali. Wajahnya sepucat kertas saat dia berkata, Terserah kamu sekarang. Ketika dia menggunakan teknik rahasia ini sebelumnya, dia kelelahan dan dibawa ke dunia tertutup kecil oleh yang kai. Sekarang, dia menggunakannya lagi belum lama ini, dan itu bahkan lebih buruk daripada yang pertama kali. Yang kai datang ke sisinya pada waktu yang tepat, menangkapnya, dan melemparkannya ke dunia kecil tertutup. Di sisi lain, luka di tubuh Black Crow God Monarch menggeliat dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Pada saat ini, tanpa yang kai untuk melawannya, arai roh pusat benar-benar tidak berdaya. Selama dia bekerja keras, dia bisa sepenuhnya memperbaiki arai roh. Namun, Black Crow sepertinya tidak memperhatikan ini sama sekali. Dia hanya menatap ke arah artefak spirit dengan ekspresi jelek. Yang kai juga menatap artefak spirit. Dia memegang tombak di tangannya secara horizontal di sampingnya dengan ekspresi cemas dan waspada. Tangannya yang lain memegang bed of divine teknik, dan dia siap menggunakannya kapan saja. Artefak spirit tampaknya utuh, berdiri di sana tanpa bergerak. Teknik ilahi chef tampaknya tidak berpengaruh padanya. Gagak hitam tertawa sangat keras hingga air mata hampir keluar dari matanya. Tapi saat dia tertawa, wajahnya menegang. Artefak spirit melihat ke bawah ketubuhnya dan tiba-tiba menghela nafas sedikit, bergumang pada dirinya sendiri, akhir ini tidak buruk. Setelah selesai berbicara, tubuhnya hancur dan berubah menjadi bintik cahaya, menghilang. Bagaimanapun, itu hanya roh Artefak. Tanpa bisa menggunakan kekuatan apapun dari istana darah iblis ilahi, bagaimana itu bisa menahan serangan ganas koki. Roh Artefak hancur. Mata Yangkai dan Black Crow menoleh ke arah-arai roh pusat, tatapan Yangkai dingin sementara mata Black Crow berkedut. Krek, terdengar suara retakan. Yangkai sangat gembira, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dugaannya telah diverifikasi. Roh Artefak tampak tidak berguna, tetapi keberadaannya terkait erat dengan susunannya. Koki tidak berdaya untuk menghancurkan susunannya, tetapi membunuh roh Artefak itu mudah. Setelah Artefak Spirit dihancurkan, Arai akan terpengaruh. Tidak ada alasan untuk ragu. Yangkai mengangkat tombaknya dan menembak celah itu. Jangan pikirkan itu. Black Crow God Monarch meraung, menembakkan panah darah ke Yangkai. Yangkai mengabaikannya. Dia mengaktifkan perisai naga untuk melindungi dirinya sendiri dan menusuk dengan tombaknya. Dengan ledakan, kekuatan kekerasan dilepaskan. Retakan dalam Arai segera menyebar seperti jaring laba-laba. Pada saat yang sama, perisai naga Yangkai hancur dan dia dikirim terbang. Kaca. Suara datang dari semua bagian Arai. Black Crow God Monarch buru-buru mengaktifkan kekuatannya, mencoba menstabilkan susunannya. Tapi kerusakan sudah terlihat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa berhasil. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, susunan itu benar-benar kehilangan spiritualitasnya, runtuh ke dalam parit. Junior, kamu pantas mati. Black Crow God Monarch memelototi Yangkai, amarahnya, hampir membakarnya. Dia hanya sedikit menjauh. Jika dia bisa memperbaiki sedikit itu, dia bisa sepenuhnya mengendalikan seluruh gua surga iblis darah. Kemudian, dia bisa dengan mudah mengembalikan kekuatan puncaknya. Namun, bagian kecil inilah yang seperti parit alami yang menyebabkan semua usahanya sia-sia pada saat terakhir. Tidak pernah ada momen ketika dia sangat ingin membunuh Yangkai. Kembali ke danau darah, Yangkai telah merusak rencananya untuk merebut tubuh Zou Yi, tapi itu bukan masalah besar. Pada akhirnya, dia masih berhasil merebut tubuh Zou Yi dan terlahir kembali di dunia ini, tetapi kali ini, dia tidak punya pilihan lain. Penyesalan memenuhi hatinya. Jika dia tahu, dia akan membunuh anak ini di danau darah. Jika dia tahu, dia tidak akan membiarkannya memasuki istana dewa darah iblis. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Yangkai berdiri dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia tertawa dan berkata, gagak hitam, mari kita lihat bagaimana Anda memperbaikannya. Istana Ilahi Iblis Darah Suara Black Crow rendah dan dingin, jika aku tidak bisa memperbaiki Blood Demon Divine Palace, aku akan memurnikanmu terlebih dahulu. Jantung Yangkai berdetak kencang. Dia tahu bahwa dia telah benar-benar membuat marah Black Crow dengan merusak rencananya. Orang ini mungkin akan melawannya sampai mati. Tapi sebelum Black Crow bisa bergerak, perubahan mendadak terjadi. Suara mendengung tiba-tiba datang dari kedalaman istana darah iblis ilahi, seperti guntur yang menggelegar. Ekspresi Yangkai dan Black Crow menjadi dingin. Mereka melepaskan Divine Sense mereka untuk memantau sekeliling. Segera, ekspresi mereka berubah. Ini karena Blood Demon Divine Palace menunjukkan tanda-tanda runtuh. Dinding di sekitarnya terus runtuh, berubah menjadi puing-puing. Istana dan rumah juga runtuh dengan gemuruh. Yangkai tidak menyangka bahwa penghancuran roh artefak akan menyebabkan reaksi berantai seperti itu. Pertama, susunan pusat dihancurkan, dan sekarang, bahkan istana iblis darah berada di ambang kehancuran. Namun, ini adalah hal yang baik untuknya. Teman-temannya terjebak dalam susunan aneh itu, tidak dapat melarikan diri. Jika Blood Demon Divine Palace dihancurkan, mereka akan bebas. Dengan pemikiran ini, sosok Yangkai berkedip, gagak hitam, aku akan mengampunimu hari ini, tapi aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu di masa depan. Bagaimana Black Crowe bisa membiarkannya lari? Dia meraung, nak, jangan lari. Dengan goyangan tubuhnya, awan darah sudah menutupi langit. Namun, Yangkai mahir dalam prinsip luar angkasa. Jika dia tidak menutup area tersebut terlebih dahulu dan fokus untuk melarikan diri, bagaimana Black Crowe bisa menghentikannya? Dalam sekejap mata, sosok Yangkai menghilang. Black Crowe sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Alasan Yangkai melarikan diri bukan karena dia takut pada Black Crowe. Meskipun anjing tua ini luar biasa, dia belum mencapai alam Open Heaven. Jika mereka bertarung, tak satu pun dari mereka akan diuntungkan. Yangkai berpikir bahwa ada banyak harta di istana darah iblis. Karena itu akan runtuh, dia harus bergegas dan melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang bagus. Namun, sebelum dia bisa mencari lama, seluruh Blood Demon Divine Palace sudah hancur berantakan. Di lembah gunung asli, satu demi satu sosok tiba-tiba muncul, semuanya tertutup debu. Orang-orang ini semua telah memasuki istana darah iblis ilahi, tetapi seperti Yangkai, mereka telah terperangkap di dunia putih yang luas itu segera setelah mereka masuk, tidak dapat membedakan utara dari selatan dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Yangkai mengandalkan kekuatan Golden Crowe through fire-nya dan bimbingan jiwa untuk melarikan diri. Yang lain tidak memiliki kemampuan atau keberuntungan ini. Baru sekarang istana darah iblis ilahi telah benar-benar runtuh sehingga mereka berjalan keluar. Melihat sekeliling, tidak ada jejak istana ilah iblis darah. Di depan mereka ada hamparan reruntuhan yang luas. Semua orang hanya bisa tercengang, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka, raungan teredam terdengar, diikuti oleh aura sensasional yang menyelimuti mereka. Seseorang berteriak ketakutan, itu kura-kura bintang. Monster Beast kelas 7 ini masih menjaga lembah gunung ini. Sebelum semua orang melarikan diri ke Blood Demon Divine Palace, tidak ada target untuk diserang. Sekarang setelah melihat orang-orang ini lagi, bagaimana bisa sopan? Garis-garis cahaya kuning melesat seperti ribuan meteor, dan banyak kultifator terkena pada saat kecerobohan. Sebelumnya, mereka dapat menahan kura-kura bintang karena yang kai dan yang lainnya, dan semua orang telah bersiap. Sekarang setelah itu terjadi begitu tiba-tiba, siapa yang bisa menahan kekuatan Monster Beast kelas 7 ini? Apakah itu para murid dari Enclave yang diberkati atau kultifator dari sekte lain? Semua orang melarikan diri satu demi satu. Yang kai juga terbang. Dia melihat kuhuacang, Gupan, dan lainnya melarikan diri ke arah yang berbeda. Zhang Ruozi mengikuti Gupan. Seharusnya setelah melarikan diri, Gupan segera menemukan Ruozi. Saat yang kai hendak mengejar, awan darah muncul. Wajah besar dan marah Black Crow God Monarch muncul di awan darah. Kedua matanya melihat sekeliling saat dia meraung, bocah kecil, keluar dari sini untuk raja ini. Kau menghantuiku. Yang kai merasakan sakit kepala datang. Dia tahu bahwa Dewa Gagak Hitam telah mengarahkan pandangannya padanya, jadi tidak ada cara baginya untuk mengejar Gupan dan yang lainnya. Dia memanggil kerudung tanpa bayangan dan menutupi kepalanya, langsung menyembunyikan dirinya. The Sadoless Vale benar-benar artefak yang tak terkalahkan di Blood Demon Wonderland. Tanpa kekuatan Open Heaven kelas menengah, mustahil untuk melihatnya. Belum lagi kaisar Black Crow hanyalah jiwa yang tersisa, jadi divine sensenya tidak kuat. Tepat ketika yang kai mempertimbangkan apakah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap menyerang kaisar Black Crow, dunia berdengung. Ditemani oleh suara keras, retakan besar tiba-tiba muncul di langit, seperti luka yang mengerikan dan mengerikan. Tidak hanya itu, suara gemuruh terus-menerus datang dari kedalaman bumi. Parit-parit besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan di banyak tempat, lembah-lembah sedalam ribuan kaki terbentuk. Langit runtuh dan bumi retak, alam semesta berguncang, dan keempat kutub runtuh. Retakan dan parit terus memanjang, dan lebih banyak retakan dan parit muncul. Yang kai tercengang. Setelah beberapa saat, dia menyadari apa yang terjadi. Dengan mulut pahit, dia bergumam, ini terlalu besar. Dia tidak menyangka bahwa reaksi berantai membunuh roh perangkat belum berakhir. Pada saat ini, konsekuensi serius yang sebenarnya muncul negeri ajaib iblis darah akan runtuh. Setelah dipikir-pikir, itu tidak aneh. Kaisar Blackrow ingin memperbaiki Blood Demon Divine Palace untuk mengendalikan Blood Demon Wonderland, yang berarti bahwa Blood Demon Divine Palace adalah inti dari seluruh Blood Demon Wonderland. Sekarang setelah Blood Demon Divine Palace dihancurkan, seluruh Blood Demon Wonderland akan terpengaruh. Jika gue iblis darah masih utuh, itu mungkin tidak terpengaruh. Namun, setelah bertahun-tahun, Blood Demon Wonderland sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Penghancuran Blood Demon Divine Palace hanyalah sedotan yang mematahkan punggung untah. 4294. Ketika negeri ajaib iblis darah pertama kali muncul, hanya ada satu pintu masuk, yang dikontrol dengan kuat oleh surga yang diberkati. Hanya para murid surga yang terberkati yang memenuhi syarat untuk masuk, menjelajahi, dan mencari harta karun. Namun, seiring berjalannya waktu, Blood Demon Wonderland menjadi semakin tidak stabil, dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda bergabung dengan seluruh wilayah Blood Demon. Tanda yang paling jelas adalah semakin banyak pintu masuk, yang merupakan hasil dari tabrakan antara dua dunia. Akibatnya, sulit bagi surga yang terberkati untuk mengontrol pintu masuk. Pada akhirnya, secara bertahap menjadi situasi ketika Blood Demon Wonderland dibuka. Semua orang menduduki suatu wilayah, menunggu pintu masuk dibuka, dan kemudian masuk. Blood Demon Wonderland berevolusi menjadi peristiwa besar yang menyapu seluruh 3.000 dunia, dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya berebut untuk itu. Bagaimanapun, Blood Demon Wonderland memang tidak stabil. Mo Mei dan yang lainnya di kota Ding Feng juga mengatakan bahwa suatu hari, Blood Demon Wonderland akan sepenuhnya bergabung dengan wilayah Blood Demon dan menjadi bagian dari wilayah Blood Demon. Pada saat itu, negeri ajaib langit dan bumi yang ditinggalkan oleh penguasa tingkat delapan yang membuka langit akan sepenuhnya terbuka ke dunia. Runtuhnya Blood Demon Divine Palace hanya memajukan waktu. Adegan akhir dunia menyebar ke setiap sudut Blood Demon Wonderland. Dunia terus berdengung seolah-olah sedang menangis. Monster Beast yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di kedalaman Blood Demon Wonderland melarikan diri dengan panik. Kultifator asli yang tinggal di Blood Demon Wonderland semua menatap langit dengan wajah pucat dan putus asa. Nenek moyang mereka semua ditangkap oleh Blood Demon Divine Sovereign dan ditanam dengan Blood Way Inhibition, sehingga mereka dapat bereproduksi di Heaven and Earth Wonderland. Tanpa Blood Way Inhibition, mereka akan menjadi orang pertama yang bahagia ketika Blood Demon Wonderland runtuh, karena dengan begitu mereka dapat menyingkirkan belenggu dunia ini dan pergi ke 3.000 dunia yang lebih luas. Namun, mereka terjebak di sini dengan Blood Way Inhibition. Setelah Blood Demon Wonderland runtuh, mereka akan mati tanpa nutrisi dari aura Blood Demon Wonderland. Di lembah tempat Blood Demon Wonderland awalnya berada, Blood Cloud yang diubah oleh Black Crow Divine Sovereign terus melayang, mencari yang kai. Kemanapun ia lewat, ada angin dan hujan berdarah. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya dilahap dan dibunuh. Yang kai bersembunyi untuk sementara waktu. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang. Dia berseru, tidak bagus. Awalnya, dia ingin bersembunyi di sini sampai Blood Demon Wonderland benar-benar runtuh. Kemudian, dia bisa pergi dan kembali ke wilayah Blood Demon Wonderland. Selama dia kembali ke wilayah Blood Demon Wonderland, Black Crow Sovereign tidak akan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Orang ini memiliki temperamen yang keras dan merupakan monster tua yang terlahir kembali dari bertahun-tahun yang lalu. Surga yang diberkati pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bukan karena surga yang terberkati bersedia menyingkirkan para tiran demi kebaikan, tetapi monster tua ini pasti memiliki banyak rahasia. Sekarang kekuatannya sangat rendah, selama mereka bisa menangkapnya, mereka secara alami akan bisa mendapatkan beberapa informasi rahasia dan mendapatkan beberapa manfaat. Paling tidak, dia tahu tentang kitab suci memancar darah dayan yang tidak bisa dihancurkan. Namun, dia tiba-tiba memikirkan Mo Mei dan yang lainnya di kota Ding Feng. Sangat aman baginya untuk bersembunyi di sini. Dengan jubah tanpa bayangan yang menyembunyikan tubuh dan auranya, Kaisar Gagak Hitam tidak akan dapat menemukan jejaknya. Namun, jika Blood Demon Wonderland benar-benar runtuh, bukankah orang-orang di kota Ding Feng akan hancur? Sebelumnya, dia secara khusus meminta Kaisar Gagak Hitam untuk teknik rahasia untuk menghapus batasan daudara. Bukankah itu semua untuk membantu orang-orang di kota Ding Feng? Mereka memiliki beberapa hubungan dengan Lady Boss. Selain itu, Yang Kai juga melihat potensi mereka. Mo Mei dan tetua lainnya, jika dia bisa menyelamatkan hidup mereka, mereka hampir pasti bisa maju ke tahap Open Heaven. Mereka telah tinggal di Blood Demon Wonderland sepanjang hidup mereka. Jika mereka keluar, mereka tidak akan punya tempat untuk pergi. Jika Yang Kai bisa menyelamatkan mereka, tidak akan menjadi masalah untuk membawa mereka ke Void. The Void sekarang kekurangan pasokan kultifator tahap Opening Heaven. Yang Kai secara alami tidak ingin melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Memikirkan hal ini, Yang Kai tidak terlalu peduli. Sambil menyembunyikan tubuh dan auranya sebanyak mungkin, dia dengan cepat bergegas ke arah kota Ding Feng. Dia diam-diam berdoa agar Blood Demon Wonderland tidak runtuh terlalu cepat. Paling tidak, dia harus menunggu sampai dia menghapus batasan daudara pada orang-orang di kota Ding Feng. Setelah terbang sebentar, dia sudah meninggalkan jangkauan deteksi Kaisar Gagak Hitam. Yang Kai tidak lagi ragu. Kecepatannya tiba-tiba meningkat satu tingkat. Di bawah stimulasi hukum luar angkasa, sosoknya berkedip dan dengan cepat mendekati kota Ding Feng. Dari waktu ke waktu, celah Void besar akan muncul di depannya. Itu adalah tanda pemisahan langit dan bumi. Di Blood Demon Wonderland, sebidang tanah besar mengalir ke celah-celah ini dan menghilang. Dalam lingkungan seperti itu, sangat sulit bagi orang biasa untuk bergerak. Dapat dikatakan bahwa jika mereka tidak hati-hati, mereka akan ditelan oleh celah Void. Yang Kai bisa merasakan aura wilayah Blood Demon dari celah-celah ini. Dengan kata lain, bahkan jika mereka tertelan oleh retakan ini, seharusnya tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Sangat mungkin bahwa mereka akan langsung kembali ke wilayah Blood Demon. Memahami ini, Yang Kai sedikit lega. Apakah itu Lang Kingshan atau Ruo Si? Seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk kembali dengan aman ke wilayah Blood Demon. Dia mengolah hukum luar angkasa, sehingga dia selalu bisa mendeteksi keberadaan celah Void ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak ada banyak penundaan di sepanjang jalan. Selama perjalanan, Yang Kai membagi sedikit pikirannya dan berkonsentrasi mempelajari slip giok yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Gagak Hitam. Dia juga telah membaca isi dari jade slip ini sebelumnya. Berdasarkan pemahamannya tentang beberapa prasasti Blut Radiant Scripture, dia pada dasarnya yakin bahwa isi dari jade slip ini adalah nyata dan memang bisa menghilangkan batasan Blut Dao. Tapi bagaimanapun juga, dia belum mempelajarinya dengan cermat. Bahkan jika dia bisa tiba di kota Ding Feng tepat waktu, waktunya sangat ketat. Dia harus melatih isi slip giok ini terlebih dahulu sehingga dia bisa menyelamatkan orang-orang di kota Ding Feng dalam waktu sesingkat mungkin. Perubahan di dunia menjadi semakin mencengangkan, dan ada kemungkinan itu akan runtuh kapan saja. Meskipun Yang Kai terbakar oleh kecemasan dan dengan putus asa bergegas ke kota Ding Feng, masih ada jarak di antara mereka. Butuh setidaknya setengah hari untuk mencapai kota Ding Feng. Dia hanya bisa diam-diam berdoa di dalam hatinya agar Blut Demon Paradise bisa bertahan sedikit lebih lama. Empat hingga enam jam kemudian, Yang Kai telah berlatih isi slip giok lebih dari seratus kali. Sekarang, yang tersisa hanyalah menggunakannya. Tepat pada saat ini, sosok yang dilanda kepanikan bergegas seperti lalat tanpa kepala. Sosoknya tidak menentu, dan wajahnya pucat. Orang ini adalah seorang pemuda dengan basis kultivasi open heaven setengah langkah. Namun, dari fluktuasi energi yang dipancarkan dari tubuhnya, tingkat key open heaven yang dia kondensasi tidak terlalu tinggi. Yang Kai awalnya tidak ingin memperhatikan orang ini, tetapi setelah melihatnya, hatinya tiba-tiba bergetar. Sosoknya berkedip dan dia tiba di sisi orang ini, meraihnya. Pada saat yang sama, sosoknya tidak berhenti, terus bergegas menuju kota Ding Feng. Ketika pemuda itu tiba-tiba ditangkap, dia secara naluriah mencoba melawan, tetapi ketika dia merasakan kekuatan mengerikan yang meluap dari tangan Yang Kai, dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Pria muda itu dengan bijaksana menyerah untuk berjuang dan hanya menatap Yang Kai dengan bingung, siapa kamu? Ah mengapa kamu menangkapku? Yang Kai berkata, apakah anda seorang kultivator surga iblis darah? Jadi bagaimana jika aku? Pemuda itu menggertakkan giginya. Benar saja, dia adalah seorang kultivator asli. Yang Kai tidak membuang waktu, langsung bertanya, apakah kamu ingin mati atau hidup? Pemuda itu tercengang, berpikir, bukankah ini omong kosong? Dia dengan getir berkata, jika kamu bisa hidup, siapa yang ingin mati? Yang Kai mengangguk, bagus sekali, saya ingin melakukan percobaan pada tubuh anda. Jika berhasil, anda bisa hidup, tetapi jika gagal. Pria muda itu menghela nafas, ekspresinya redup, meskipun saya tidak tahu apa yang ingin anda lakukan, anda tidak perlu membuang energi anda. Apakah anda seorang pengunjung dari luar surga? Ah anda mungkin tidak tahu, tetapi mereka dari kita yang tinggal di Blood Demon Paradise memiliki lapisan batasan dalam garis keturunan kita. Dengan batasan ini, kita tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Blood Demon Paradise. Tanpa nutrisi dari aura tempat ini, kita akan langsung meledak dan mati. Sekarang Blood Demon Paradise akan runtuh, kita hanya bisa menunggu kematian. Saya tahu tentang pembatasan daudara. Yang ingin saya lakukan adalah menghapusnya. Pria muda itu terkejut sesaat sebelum matanya berbinar, kamu punya cara untuk menghapus batasan daudara. Dia berpikir bahwa dia pasti akan mati. Setiap kultifator yang tinggal di Blood Demon Paradise telah mendengar dari para tetua mereka bahwa begitu Blood Demon Paradise runtuh, mereka akan dikubur bersamanya. Tanpa nutrisi dari aura Blood Demon Paradise, pembatasan Blood Dau akan segera meledak. Oleh karena itu, ketika dunia berubah dan akhir dunia tiba, semua kultifator asli di Blood Demon Paradise menyadari bahwa apa yang dikatakan leluhur mereka akan menjadi kenyataan. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah memperpanjang keberadaan mereka yang lemah. Pria muda itu berlari keluar dari kediamannya dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu seseorang yang memiliki kemampuan untuk menghapus batasan daudara. Secara alami, dia sangat gembira. Ya, tapi aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Yang Kai mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, dia belum pernah mencoba keterampilan rahasia di Slip Giok. Tuhan tahu apakah Kaisar Black Crow telah melakukan sesuatu pada keterampilan rahasia, meskipun kemungkinannya tidak besar. A, lakukan saja. Jika tidak berhasil, cepat atau lambat aku pasti akan mati. A, kata pemuda itu buru-buru. Dia mengira dia pasti akan mati, tetapi sekarang ada secercah harapan. Tentu saja, dia harus menggenggamnya dengan kuat. Yang Kai sedikit menganggu, bekerja sama denganku. Jangan melawan. Dengan itu, Yang Kai membuat luka di ujung jarinya dan setetes darah mengalir keluar. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan setetes darah berubah menjadi kabut darah. Kemudian, Yang Kai memandu kabut darah dengan satu tangan dan membuatnya menggeliat dan memutar. Segera, itu berubah menjadi tanda misterius. Pergi, Yang Kai mengangkat tangannya dan memberi tanda di dahi pemuda itu. Tanda itu menghilang ke tubuh pemuda itu. Tubuh pemuda itu bergetar sedikit dan kemudian dia menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan. Bagaimana itu? Yang Kai bertanya dengan gugup. Pria muda itu menepuk bibirnya, aku tidak tahu. Sepertinya aku tiba-tiba merasa lebih santai. Mata Yang Kai berbinar, lebih santai. Karena dia merasakannya, itu berarti keterampilan rahasia bekerja. 4.295 Pemuda itu berkata, Saya tidak yakin apakah teknik rahasia darah dao telah diangkat atau belum. Sekarang kita hanya bisa menunggu sampai tempat ini runtuh. Jika dia tidak mati setelah Blood Demon Paradise runtuh, itu berarti dia tidak perlu diberi makan oleh aura di sini, yang berarti metode Yang Kai telah berhasil. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Yang Kai tidak bisa menunggu sampai Blood Demon Paradise runtuh. Sudah terlambat saat itu, jadi dia melemparkan pemuda itu ke dalam Sealet World Bed sambil memperhatikan situasinya. Bukannya Yang Kai tidak berpikir untuk menyembunyikan orang-orang dari kota Ding Feng di Sealet World Bed dan membawa mereka keluar dari Blood Demon Paradise, tetapi karena pembatasan teknik rahasia darah dao, dia menyerah pada ide ini. Manik-manik dunia tertutup adalah dunianya sendiri, dan sebelum teknik rahasia dao darah diangkat, dengan gegabu membiarkan Mo Mei dan yang lainnya ke dalam manik-manik dunia tersegel sama saja dengan mengirim mereka ke kematian mereka. The Sealet World Bed tidak memiliki aura Blood Demon Paradise. Sekarang, apakah teknik rahasia yang tercatat dalam Sleep Geog Black Crow Spirit Lord dapat digunakan atau tidak tergantung pada apakah pemuda ini hidup atau mati? Di bawah perhatian Yang Kai, pemuda itu memasuki Sealet World Bed dan hanya melihat sekeliling dengan kosong tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Setelah beberapa saat, pemuda itu tampaknya menyadari apa yang telah terjadi dan meraung dengan penuh semangat, kegembiraan dan kegembiraan di hatinya tidak dapat diungkapkan. Dia pikir dia akan mati, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu seseorang di jalan yang membantunya mengangkat teknik rahasia dao darah dan mengirimnya ke dunia yang aneh. Meskipun dia tidak tahu dunia macam apa ini, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang kematian. Perasaan menunggu kematian adalah sesuatu yang tidak ingin dialami lagi dalam hidupnya. Yang Kai juga menghela nafas lega. Sekarang tampaknya slip giyok yang diberikan kepadanya oleh Black Crow Spirit Lord itu nyata, dan teknik rahasia yang direkam tidak palsu. Memikirkannya, situasinya mendesak pada saat itu, dan setelah Yang Kai mengajukan permintaan, Black Crow Spirit Lord tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Jika Yang Kai sama sekali tidak memahami Kitab Suci yang memancar darah, kuncinya adalah Yang Kai juga telah memahami beberapa tulisan Kitab Suci yang memancar darah. Jika Black Crow Spirit Lord telah menipunya, dia mungkin telah ditemukan. Teknik rahasia ini tidak ada hubungannya dengan seni rahasia inti Kitab Suci yang memancar darah, jadi Black Crow Spirit Lord dengan senang hati menerimanya. Sekarang teknik rahasia itu berguna, yang tersisa hanyalah melihat apakah mereka bisa mencapai kota Ding Feng sebelum Blood Demon Paradise runtuh. Selain kegembiraannya, Yang Kai juga agak bermasalah. Penduduk kota Ding Feng tidak banyak, tetapi mereka juga tidak sedikit. Setidaknya ada 3.000 hingga 4.000 orang. Dengan begitu banyak orang, jika dia ingin menghapus pembatasan darah Dao, dia perlu menghabiskan banyak waktu. Pada saat itu, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Kukum ruang berfluktuasi, dan sosoknya berkedip. Goncangan langit dan bumi menjadi semakin parah. Seluruh kekuatan dunia Blood Demon Wonderland menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Yang Kai terbakar dengan kecemasan. Tidak peduli seberapa cepat dia, dia masih menghabiskan setengah hari sebelum dia bisa melihat Danau Besar di kejauhan tempat kota Ding Feng berada. Pada saat ini, karena gerakan aneh Blood Demon Wonderland, Arai Roh di luar kota Ding Feng telah dihancurkan. Danau Besar itu awalnya dibentuk oleh Arai Roh ilusi dan bukan keberadaan nyata. Sekarang, itu telah menjadi terdistorsi dan tidak nyata. Melalui sampul Arai Roh, Yang Kai samar-samar bisa melihat kultifator kota Ding Feng melarikan diri dengan panik. Saat Yang Kai hendak mencapai kota Ding Feng, sebuah parit yang sangat besar tiba-tiba muncul di luar kota Ding Feng. Segera setelah itu, di langit, Space Craig lain tiba-tiba terbentuk, seolah-olah langit sedang terkoyak. Seluruh kota Ding Feng, bersama dengan tanah dalam radius hampir 100 mil, langsung ditelan oleh Space Craig, menghilang dalam sekejap. Gelombang seru datang dari seluruh kota Ding Feng. Banyak wajah kultifator itu pucat, penuh dengan kengerian. Melihat ini, hati Yang Kai tenggelam. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia masih selangkah terlambat. Namun, dia tidak ragu sedikitpun. Sosoknya melintas, dan dia menyerbu ke Space Craig. Gelombang pusing melandanya, tetapi Yang Kai mengabaikannya. Divine Sensenya dengan kuat mengunci sebidang tanah di kota Ding Feng saat dia mengejarnya. Di dalam wilayah Blood Demon Wonderland adalah Nirvana Void yang luas dan tak terbatas. Ini adalah salah satu dari sedikit wilayah besar tanpa vaksi atau bentuk kehidupan. Awalnya, wilayah Blood Demon Wonderland tidak berbeda dengan wilayah besar lainnya. Ada beberapa vaksi dan banyak dunia Kiankun. Namun, karena Blood Demon Wonderland, berbagai jalan keluar secara acak muncul di setiap sudut wilayah Blood Demon, menyebabkan dunia Kiankun menjadi tidak stabil. Satu demi satu, mereka runtuh, dan keadaan spiritual dihancurkan. Seiring berjalannya waktu, wilayah besar ini menjadi sungi senyah. Hanya ketika Blood Demon Wonderland dibuka, tempat ini akan menjadi luar biasa semara. Di tengah wilayah Blood Demon Wonderland, pada platform besar, banyak kultifator berkumpul. Ada banyak ahli alam Open Heaven sebanyak bulu pada lembu, dan tidak ada kekurangan ahli alam Open Heaven tingkat menengah. Tidak diketahui ahli maha kuasa mana yang telah menciptakan platform ini, tetapi itu telah menjadi tempat peristirahatan bagi banyak kultifator. Para ahli Heaven Opening Realm ini telah membawa murid-murid mereka untuk berpartisipasi dalam Blood Demon Wonderland. Setelah murid-murid mereka masuk, mereka tidak bisa hanya menunggu di luar. Jadi, mereka berkumpul di sini dan membentuk pasar. Dengan begitu banyak ahli alam Open Heaven berkumpul bersama, mereka dapat mendiskusikan dao dengan teman-teman mereka atau mengadakan pelelangan atau pameran dagang. Ini adalah cara untuk menghabiskan waktu, dan mereka juga bisa mendapatkan beberapa manfaat di sini. Namun, pada saat ini, di pasar ini, semua kultifator memandang kehampaan ke segala arah dengan kaget. Sejak setengah hari yang lalu, wilayah Blood Demon Wonderland tampaknya telah mengalami beberapa perubahan yang tidak biasa. Pertama, fluktuasi spasial sering terjadi, dan kemudian, retakan spasial besar muncul. Melalui celah spasial ini, banyak orang bahkan bisa melihat situasi di dalam Blood Demon Wonderland. Nona Boss, apa yang terjadi? Baiki melihat celah spasial ribuan mil jauhnya dan bertanya dengan cemberut. Ekspresi Lady Boss juga sangat serius. Setelah mengamati sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak yakin, tapi sepertinya ada beberapa perubahan di Blood Demon Wonderland. Yue He segera menjadi gugup. Jika ada perubahan di Blood Demon Wonderland, lalu bagaimana dengan Tuan Muda? Nyonya Boss terdiam, Yangkei, Juru Masak, Akuntan, dan yang lainnya semuanya ada di dalam Blood Demon Wonderland, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, dari situasi saat ini, tampaknya perubahan ini tidak kecil. Setelah Hanin sejenak, Lady Boss mengeluarkan manik-manik komunikasi dan mengirim pesan kemana-mana untuk menanyakan situasinya. Sesosok tiba-tiba terbang dari dekat dan mendarat di samping Lady Boss. Itu adalah pria dari negeri ajaib Suanyuan, Guonu. Guonu berkata, Saudarimu Dalan, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Nyonya Lan meliriknya, Bahkan Suanyuan Heavenmu tidak tahu, jadi bagaimana aku bisa tahu? Guonu berkata, Bukankah penginapan pertama Anda lebih baik? Anda tidak mendengar apa-apa. Meskipun Lady Boss tidak menyukainya, dia tidak dalam mood untuk bertengkar dengannya saat ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga saya tidak menerima berita apapun. Mengapa? Apakah Anda mengkhawatirkan murid Anda yang berharga? Meskipun bakat murid-murid bagus, dia tidak memiliki banyak pengalaman di dunia luar. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang mengkhawatirkannya. Guonu menghela nafas. Di dunia ini, tidak mudah menemukan murid yang cocok untuk mewarisi jubahnya. Secara alami, dia akan melindunginya seperti harta karun. Baiki berkata, Lady Boss, mungkinkah Blood Demon Wonderland akan segera ditutup? Guonu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Blood Demon Wonderland ditutup, tidak akan ada pergerakan sebesar itu. Sekarang, situasinya seperti, seperti apa? Baiki bertanya. Guonu tidak berbicara. Dia hanya melirik Lady Boss. Lady Boss berkata dengan sungguh-sungguh, The Blood Demon Wonderland tampaknya akan runtuh. Baiki terkejut dan berkata, The Blood Demon Wonderland akan segera runtuh. Mengapa tiba-tiba? Meskipun semua orang tahu bahwa Blood Demon Wonderland akan runtuh cepat atau lambat dan sepenuhnya bergabung dengan wilayah Blood Demon Wonderland. Itu adalah waktu yang lama di masa depan. Tiba-tiba melihat pemandangan seperti itu, siapapun akan sedikit terkejut. Ada yang keluar. Yuehe tiba-tiba menunjuk ke celah ruang di depan mereka. Begitu dia selesai berbicara, sesosok bergegas keluar dari celah. Melihat dari dekat, itu adalah Monster Beast. Guonu mengulurkan tangan dan meraih. Tanpa gerakan apapun, dia menangkap Monster Beast. Dengan sedikit goyangan, Monster Beast meledak menjadi awan kabut darah. Guonu memegang inti dalam di tangannya dan berkata dengan alis terangkat, inti dalam elemen air kelas 5. Monster Beast ini berasal dari Blood Demon Wonderland. Monster Beast dari Blood Demon Wonderland bergegas keluar, yang berarti Blood Demon Wonderland akan runtuh. Mengikuti di belakang binatang buas itu, puncak gunung besar melayang keluar dari celah. Di atas puncak gunung itu, binatang buas berlari, dan ada juga beberapa orang yang gemetar ketakutan. Di pasar, seorang ahli berubah menjadi kilatan cahaya dan bergegas ke puncak gunung, membawa kultifator kembali ke pasar. Apa yang terjadi di Blood Demon Wonderland? Seseorang bertanya, kultifator hanya dari alam kaisar, dan yang terkuat hanya di Open Heaven setengah langkah. Tiba-tiba dikelilingi oleh sekelompok ahli alam Open Heaven, mereka ketakutan dan tidak bisa berbicara. Pada saat itu, seorang ahli alam Open Heaven kelas 4 berjalan keluar dari kerumunan dan menangkupkan tinjunya ke segala arah. Tuan, mohon tunggu. Ini adalah murid istana Bangau Langit saya. Pakar alam Open Heaven yang telah membawa mereka kembali berkata, jangan khawatir, kami tidak berusaha mempersulit mereka. Kami hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Pakar alam Open Heaven kelas 4 menyekak keringat dingin di dahinya dan menoleh ke sekelompok orang. Senior, jika Anda memiliki pertanyaan, kami akan menjawab dan tidak akan menyembunyikan apapun. Istana Bangau Langit hanyalah kekuatan kelas 2, dan itu tidak terlalu kuat di antara kekuatan kelas 2. Menghadapi para ahli dari berbagai surga yang diberkati ini, bagaimana mungkin mereka berani lalai? Melihat senior mereka, para murid sedikit tenang. Pemimpin mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, kami para murid juga tidak tahu apa yang terjadi. Kami sedang berburu monster bis kelas 5 ketika tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Kemudian, kami secara misterius muncul di sini. Murid lain menambahkan, retakan besar muncul di langit Blood Demon Wonderland, dan parit yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Ini seperti, Blood Demon Wonderland akan segera dihancurkan. Mendengar ini, ekspresi semua ahli Heaven Opening Realm bergetar. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Blood Demon Wonderland benar-benar akan runtuh? Berdasarkan situasi saat ini, Blood Demon Wonderland tidak akan benar-benar hancur. Sebaliknya, itu akan bergabung dengan wilayah Blood Demon dan muncul di wilayah Blood Demon.